Allah menginginkan, Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita Seorang syair mengatakan Ya Allah, kalau seandainya kau tidak menginginkan Mengabulkan apa yang menjadi harapan dan impianku keandangku Mesti kau tidak akan mengirim saya Memberi petunjuk kepada saya untuk berdoa dan meminta Artinya apa? Dengan kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Jadi sebagai tanda Allah Mau ngasih apa yang kita kandang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami muliakan dan kami hormati Alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada kita Untuk bisa selalu hadir di masjid-masjid yang baik seperti itu Yang telah menginginkan kepada kita Untuk selalu berfikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Subuhkan suatu kenikmatan yang amat luar biasa Dan kita akan tahu apa besar Mikmat duduk berikutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita sudah masuk di dalam surda Disebutkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w Laisa yatahassaru ahlul jannah Illa ala rohman rabbihi wa humlayatun Allah ta'ala Ahlul jannah Penduduk surda itu adalah manusia pilihan Yang hidup dengan penuh kenikmatan dan jaminan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala Gak ada kurangnya Serba enak dan serba nyaman Namun mereka sedikit ada rasa penyesalan Sedikit ada rasa sayang Kenapa waktu hidup di dunia Mereka tidak memperbanyak berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa pada saat hidup di dunia Tidak menghadiri majlis ilmu Majlis dikir yang semacam ini Kenapa dengan memperbanyak dikir Maka akan semakin tinggi terbuka di hadis Rasulullah s.w.t Alhamdulillah Ini adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah kehendaki kepada kita Allah dekatkan kita dengan majlis ilmi Allah dekatkan kita dengan majlis dikir Agar kita lebih dekat dengan Allah Agar kita mengetahui ajaran-ajaran Allah Dan kita berpegang dengan ajaran tersebut Maka sungguhlah sial Sungguhlah tidak baik seseorang yang Yang di tempatnya ada majlis dikir Ada majlis ilmi Dia tidak mau hadir Dia tidak mau ikut Dia jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh Taufik yang luar biasa Yang patut kita syukuri Atas kehadiran kita di tempat ini Sebagaimana Allah memberikan taufik kepada kita Hadir di tempat ini Untuk membaca zikir Kemudian dia berdoa Kita harus membantu kepada Allah Tidaklah Allah bergeri Kita ke tempat ini Kecuali Allah menghendaki Akan terkabungnya doa kita Amin 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 Terima kasih.